Survei Litbang Kompas terbaru Anies Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama masih menjadi dua tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta. Survei Litbang Kompas yang digelar 15 hingga 20 Juni menunjukkan Anies Baswedan memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta. Tim Litbang Kompas menilai pengaruh dua mantan Gubernur Jakarta itu masih kuat di masyarakat Jakarta. Namun peluang kandidat lain di luar nama Anies dan Ahok masih terbuka. Elektabilitas Anies berada di angka 29,8 persen sedangkan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok berada di posisi kedua dengan raihan 20 persen. Di posisi berikutnya ada Ridwan Kamil dengan suara 8,5 persen. Tokoh-tokoh lain elektabilitasnya masih di bawah 3 persen. Nama yang sering disebut akan maju di Pilkada Jakarta, Kaisang Pangarap elektabilitasnya masih di angka 1 persen. Anies Baswedan dan Basuki Cahaya Purnama ini cukup kuat gitu ya elektabilitasnya. Namun kalau kita lihat sebenarnya kan dihitung berdasarkan yang tidak mengarahkan suara ke dua sosok ini kan sebenarnya masih ada sekitar 50 persen gitu ya. dan itu sebenarnya yang menjadi celah bahwa masih ada peluang atau alternatif tokoh lain yang mungkin bisa maju sebagai calon gubernur di Jakarta.